Jadi sebenarnya ini mulainya ada kajian, kajian itu di tahun 2009 waktu itu kan ada SARS, ada Ebola, itu sudah menjadi kajian umum di PBB juga bahwa pandemik influenza itu harus dikelola oleh pemerintah negara masing-masing tapi terutama di situ ada militer dan di situ disampaikan bagaimana militer terlibat. Kalau contoh kasusnya itu di dalam wacana akademik itu di Israel, Israel Defense Forces. Nah kita melihat dalam common practice yang saat ini mulai tanggal Desember 2019 sampai saat ini hampir di seluruh negara maju itu menggunakan militer sebagai frontlinenya kecuali Cina. Cina baru kali ini PLA-nya itu tidak ikut di depan, tidak seperti bencana-bencana sebelumnya seperti banjir atau SARS yang sebelumnya, baru soal coronavirus ini PLA tidak terlibat. Nah best practice seperti itu membuat kami melakukan kajian untuk memastikan bila mana yang disebutkan dalam kajian PBB itu mengenai pandemik influenza itu sudah di luar kontrol di mana itu sudah merubah istilahnya itu disturbing regular life, public service tidak jalan karena overburden jaminan kesehatan, rumah sakit penuh, pelambatan ekonomi, tidak ada keamanan di jalanan, kemampuan isolasi, krisis manajemen. Paling tidak walaupun masih kita alhamdulillah belum ada kasus, paling tidak kita memastikan bahwa infrastruktur dan instrumen negara kiranya sampai pada situasi seperti itu kita siap. Intinya mau bicara bahwa di akhir panja ini menunjukkan Indonesia siap gitu ya? Siap. Memastikan bahwa Indonesia siap gitu ya? Sampai sekarang kan contohnya keterlibatan militer itu dalam soal penjemputan di Natuna, lantas isolasi di Pulauan Seribu dan kesiapan rumah sakit-rumah sakit militer di seluruh Indonesia itu sudah diaktivasi. Kami hanya ingin mengevaluasi, memonitor sehingga ya ini seperti kalau misalkan kita naik kapal laut itu ada sokoci atau pelampung, kalau tidak dipakai alhamdulillah. Tapi kalau sampai pada situasi itu, kalau dalam dunia krisis itu namanya di marshal situation, jadi harus dalam darurat di mana public service sipil itu tidak berjalan lagi, diperlukan suatu task force yang bisa melakukan pekerjaan normal di bawah kondisi yang biasa, itu kita sudah siap. Dan kami yakin sebenarnya siap, hanya kami sebagai yang diberikan mandat oleh masyarakat mengkonfirmasi bahwa itu memang sudah siap-siagaannya sudah oke. Jadi memang standarnya kalau terkait dengan bencana yang terkait wabah ini, pandemik influenza gitu ya, berarti yang turun tangan adalah militer gitu ya? Kalau pada situasi tertentu, kalau di Singapura, Singapura itu sudah kode oranya, kode oranya itu hanya satu step di bawah kode merah di mana kode merah itu adalah pandemik out of control, sehingga regular life itu disturb, penegakan hukum itu untuk maintain public order harus militer, karena ada kemampuan isolasi. Nah sekarang pun Singapura di seluruh lapangan udaranya untuk melihat thermal scan, untuk mendeteksi saja, suhu tubuh itu sudah manningnya army, tentara angkatan darat. Jadi kalau misalkan ada terdeteksi, suhu tubuhnya panas untuk di karantina, itu memang otoritas bandara dan penegakan hukum di bandara itu yang mengekskort mereka. Tetapi di mesinnya itu, manningnya itu sudah tentara semua. Di Amerika, pertama kali karantina itu bukan di rumah sakit sipil, karantina dari luar itu di 15 military base, ada yang sekarang itu yang pertama kemarin di Riverside yang 200, di Fairfax ada, San Diego, San Antonio itu ada 15. Di Jerman juga military base, di Jepang itu di kapal laut yang operatornya adalah militer. Jadi ini adalah best practice yang dalam waktu satu bulan ini kita amati, berarti kalau sipil sudah tidak mampu, paling tidak kita memastikan infrastruktur lembaga instrumen negara militer ini siap menghadapi keandaan Marshall. Oke, menarik juga ini, coba saya kaitkan ya dengan pernyataan dari Bang Bobi sendiri, ketika idealnya adalah ketika kondisi yang sudah darurat, maka di situ ada militer terlibat untuk menjalankan itu semua. Indonesia masih zero kasus, tetapi terkait penjemputan kemarin dan lain sebagainya yang diduga harus diobservasi dulu ke Pulau Sebaru dan sebagainya, sudah pelibatan militer semua itu. Apakah sebenarnya ini tanda-tanda Indonesia sudah ada? Mungkin enggak itu artinya begitu? Ya kalau saya, mohon maaf nih Pak Ustadz, kalau saya ini percaya pemerintah nih, kalau pemerintah bilang masih nol ya saya percaya nol, dan kalau dibilang kenapa diragukan, yang bersentuhan dengan tanah Indonesia seperti Brunei juga masih nol, Papua Nugini juga nol, Malaysia mengatakan bahwa satu dari 25 kasus itu adalah warganya yang travel dari Indonesia, tetapi setelah ditilik lagi sebelum ke Indonesia dia mampir dulu di Jepang. Jadi ya saya masih percaya bahwa otoritas pemerintah mampu melakukan deteksi dini dan kita memang masih zero kasus. Walaupun sudah ada pelibatan militer di situ ya? Pelibatan militer dalam konteks karantina. Karantina dari yang di luar, dari luar untuk masuk. Dan ini perlu kita pastikan di seluruh pintu masuk bandara untuk supaya memang paling tidak fasilitas deteksi dini, upaya karantina dan pemulihan itu sudah ada. Oke. Terima kasih telah menonton!